Intro Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam rapat kerja nasional di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada 15 Januari 2018 menyampaikan bahwa selama tahun 2016 hingga 2017 Kementerian Pertanian melalui sektor perkebunan telah memperlihatkan kontribusi yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik Di tahun 2018, perkebunan mendapatkan kegiatan untuk pengadaan benih sehingga tahun ini merupakan tahun perbenihan terutama untuk komoditas rempah dan tanaman perkebunan lainnya Ada pun lima fokus kegiatan prioritas utama salah satunya penguatan kawasan yang meliputi peningkatan produksi produktivitas multi dan daya saing Kemudian tidak kalah pentingnya pesan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Mengenai regulasi perbenihan akan secepatnya dilakukan perubahan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dinas terkait di daerah agar tidak mengalami keterlambatan di tahun 2018 Saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman yang mengawal perkebunan di daerah Yang pertama kegiatan sertifikasi penetapan pohon ini terpilih Penetapan blok hasil tinggi, pembangunan kebun beli, pembangunan kebun entris Dan kegiatan-kegiatan pelepasan paritas Polom ini menjadi kekuatan kita Untuk memperbanyak penih di masing-masing daya Kemudian tetap kami mendorong peningkatan produksi penih Dan dari produksi penih Yang telah ditetapkan Juga mendorong produksi penih Leadership Dari ripan Dari perpuluhan tinggi Dari para pemulihan Untuk menghasilkan penih-penih Untuk memenuhi kekurangan penih perkebunan Yang masih dihadapi saat ini Tim Tivitani melaporkan Terima kasih telah menonton!